Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari cara perekaman referensi kelompok akun UP pada modul Bendahara. Langkah pertama adalah kita login menggunakan user dan password Bendahara. Pastikan tahun anggaran sudah sesuai. Langkah selanjutnya, kita klik menu Bendahara, lalu pilih referensi, kemudian klik referensi kelompok akun UP. Fungsi dari memilih referensi kelompok akun UP ini adalah sebagai referensi bagi Bendahara untuk menentukan akun-akun mana saja yang akan dibayarkan menggunakan UP. Apabila menu referensi kelompok akun UP ini tidak diisi, maka pada saat pembayaran UP atau pertanggung jawaban UP, akun bersangkutan tidak akan muncul pada menu cetakuitansi atau perintah bayar. Oleh karena itu, pastikan data akun sudah ada dan telah di-input pada menu ini. Untuk memulainya, dapat kita klik tombol tambah dan dilanjutkan dengan pilih kelompok akun. Di sini, kita akan memilih misalnya pada akun 5211 Belanja Barang Operasional, kemudian kita klik Simpan. Apabila pengisian berhasil, maka akan muncul akun 5211 Belanja Barang Operasional pada referensi kelompok akun UP. Begitu juga dengan penginputan pada akun yang lainnya dapat diulangi dengan cara proses seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk akun-akun yang akan digunakan. Setelah selesai dan akun sudah muncul, maka proses input referensi kelompok akun UP telah berhasil Anda lakukan.